Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan untuk yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah SWT Al-Ustaz Abi Ghi Fran ini pertanyaan dari at rara.hara namanya ya. Pertanyaannya Ustaz saya mau bertanya ketika seorang wanita mengalami keguguran yang usianya kurang dari 4 bulan apakah janin tersebut wajib diberi nama dan dikuburkan secara Islam? Izin guru baik barara dimanapun berada mudah-mudahan dirahmati oleh Allah terima kasih banyak. Ada keterangan dalam satu kitab Al-Azkar namanya digarang oleh Al-Imam Nawawi dalam bab Tasmiyatul Sikto. Jadi keguguran itu Sikto kan? Jadi Tasmiyatul Sik disini Imam Nawawi menyatakan Jadi ketikapun belum ketahuan antara kelamin ini baik laki-laki atau perempuan maka bukan wajib disunahkan. Disunahkan untuk diberikan nama. Sehingga ini adalah bagian dari bagaimana caranya kita memuliakan makhluk Allah. Karena manusia ini sudah makhluk yang paling mulia di atas makhluk yang lain. Sehingganya ketika ada salah satu di antara kita lalu keguguran, ada baiknya diatur, diurus sesuai dengan agama kita, didoakan sesuai dengan agama kita, betul-betul diurus baik mungkin sesuai dengan anjuran agama kita. Karena begitu pun walaupun belum ketahuan si janin ini kelaminnya laki-laki atau perempuan disunahkannya untuk diberikan nama. Apalagi sudah ketahuan. Seyogianya kata dalam kitab ini boleh ketika ketahuan ikuti ada namanya Zainab, Soleh, Tolha dan siapa saja. Upamanya ini sebagai adalah apa? Nanti Hizabun Minanar Wadholahul Jannah. Nah boleh jadi anak keguguran ini hijab bagi orang tua itu masuk pada api neraka dan mudah-mudahan jadi jalan Allah masukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahawa mereka itu adalah saji duka, mereka sujud, hami duka, mereka bertasbih kepada Allah. Wa tasji mereka selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi rojiun sehingga tempat mereka gak ada lain melainkan Baitul Hamdi. Tempat rumah yang penuh pujian dari Allah. Ya Allah. Jadi bukannya wajib tapi sunnah ya dengan cara itu ya. Baik dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk pertama bertanya kepada guru kita. Kiai Haji Samsul Ma'arif silahkan Umi. Halo. Iya udah ada yang siap untuk bertanya? Udah. Namanya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miftah dari Majelis Taklim Karang Sentosa Cikarang. Ingin bertanya kepada Pak Kiai Samsul Ma'arif. Bahayanya penyakit AIN di dalam media sosial Pak Kiai. Iya. Iya padahal cuman hanya ingin niatnya ingin sharing semata. Apakah itu bisa menimbulkan penyakit AIN? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Baik, cakep banget pertanyaannya. Makasih Ibu silahkan Kiai. Iya terima kasih Ibu Miftah. Masya Allah. Miftah itu kunci. Kunci. Kita ini perlu punya kunci. Kalau Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Kuncinya syurga adalah la ilaha illallah. Nah pemirsa yang kami hormati. Jadi memang di era sekarang ini orang semua menggunakan HP. Tiap hari foto. Bahkan ada ustadz juga yang senangnya foto. Ada juga. Nah itu foto itu ya bagus. Supaya menjadi dokumen baik pribadi maupun orang banyak. Tetapi kadang-kadang penyakit kita ini adalah suka pamer dengan foto. Iya itu dia itu dia. Nah apalagi kalau punya wajah yang kayak Pak Ali ini. Allah SWT. Jadi kadang-kadang ujian terbesar itu kalau punya wajah cantik atau ganteng. Tiap hari foto molo. Jadi ada dimana saja hobinya cekrek. Ini penyakit ini penyakit foto namanya. Jadi beruntunglah kalau punya wajah yang biasa-biasa saja. Gak suka foto. Nah salah satu ya kebiasaan kita memang suka foto-foto. Nah kalau kita niat ya mau memberitahu orang lain informasi pengajian. Misalnya nih ya kita foto lalu kita kirim ke kawan-kawan ke Facebook media sosial yang lain. Untuk kepentingan ya keagamaan, kepentingan sosial, kepentingan keumatan itu baik. Nah tapi kalau hanya sekedar ingin dibuji oleh orang. Walaupun isinya ngaji. Tapi tujuannya mau pamer. Ini yang bisa jadi akan menimbulkan penyakit. Ya hubungannya dengan penyakit air. Karena apa? Akhirnya orang itu dipuji-puji. Banyak. Wah hebat itu fotonya. Hebat itu macam-macam lah. Akhirnya apa? Tiap hari yang dibirin foto molo. Kadang-kadang ada istri minta suaminya jalan-jalan makan ke restoran yang mewah. Bukan makannya sebetulnya. Fotonya. Jadi makan itu gak penting. Penting foto-fotonya. Jadi mau kemana saja bukan tadabur alam. Bagaimana kita menikmati ciptaan Allah SWT. Kadang-kadang yang dituju adalah cuman kepingin foto. Maka banyak tempat wisata ya. Itu dibikin macam-macam itu. Tujuannya apa itu? Masya Allah tempat foto. Foto ini ya penting lah. Untuk kenang-kenangan hidup. Tapi sekali lagi. Jangan membiasakan diri memamerkan foto. Apalagi mohon maaf ibu-ibu. Tanpa izin suami tiba-tiba fotonya sudah sedunia dikirim. Tidak semua suami itu kadang-kadang suka juga kan. Wah ini fotonya lagi begini. Sementara suaminya Ustadz Abe gitu kan. Ya. Ini kalau ngomong begini gak apa-apa ya Ustadz. Ya guyon. Kali-kali guyon nih. Boleh banget guru. Maka tolonglah. Boleh foto tapi. Kalau di-share sekedar kepentingan. Ya. Kepentingan yang positif. Jangan sampai membuat diri kita ini merasa hebat. Sok. Apalagi dipuji banyak orang. Ini bahaya. Yang model begini. Kira-kira begitu. Masya Allah. Tuh udah jelas banget ya. Jadi share boleh. Tapi. Jangan sampai akhirnya jadi penyakit lain juga nanti ya. Bahaya ya. Dan baik. Sesaat lagi. Kita akan bertemu dengan guru kita. Yang dimulai Allah SWT. Ustadz Munawir Ngajir. Siapkan Al-Quran-nya ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Apalagi Salam-nya ya. Jangan sampai ash内ド an-kabi Obs이�io. Robbie Jillas. Jangan sampai kembali di night. Vaya sa or кадa. Vaya sa oranga. Tidak. Vaya sa oranga. Se orang sa oranga ali bahaya ya. Vaya sa oranga.